Hai sahabat De Onsu Halo sahabat De Onsu Selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya Yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru Kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga De Onsu Kalian tau gak sahabat De Onsu? Ada hal menarik tau gak? Dari keluarga De Onsu Dan mereka baru saja membagikan momen-momen itu Dan kita juga sudah menyaksikan bersama Lewat foto ataupun video Jadi seperti kata pengacara dari kedua belah pihak Bahwa untuk saat ini Fokus dari Ayah Ruben maupun Bunda Serwenda adalah Mengurus anak-anak, memperhatikan anak-anak Memberikan kasih sayang kepada anak-anak Mencukupi segala kebutuhan mereka Berlaku adil kepada mereka tanpa terkecuali Dan itulah yang dilakukan oleh Ayah Ruben Onsu dan Bunda Serwenda Perceraian dari Ayah Ruben dan Bunda Serwenda Tidak membuat kasih sayang kepada anak-anak itu berkurang Justru malah semakin bertambah Sehubungan dengan hal ini Rupa-rupanya Ayah Ruben dan Bunda Serwenda itu bagi-bagi tugas Gimana caranya agar semua anak itu mendapatkan perlakuan yang sama Semua itu diawali pada saat Cici Talia harus ke Malaysia Untuk mengikuti kompetisi balet tingkat internasional di negara Malaysia Sebenarnya Betran dan Tania ini bisa ikut Tapi di momen itu mereka masih sekolah Jadi terpaksa mereka harus tinggal di rumah Sedangkan Bunda dan Cici Talia saja baru pulang ke Indonesia tadi malam Tanggal 26 Agustus Nah gimana caranya agar Onyo dan Tania mendapatkan hal yang sama Yaitu bisa menghabiskan weekend bersama orang terdekat Apa yang harus mereka lakukan? Maka disini Uncle Joe ditugaskan untuk mengajak Tania Beserta Baby Ella ke Yogyakarta Dan kebetulan Tania dan Baby Ella ini kepengen banget katanya Naik pesawat yang ada gambar Pikachu Dan permintaan mereka sudah dipenuhi Dan akhirnya mereka berlibur ke Yogyakarta Bagaimana dengan Betran Putra Onsu? Sebenarnya Onyo itu fine-fine aja Kalau stay-nya di rumah Tanpa harus quality time bersama orang terdekatnya di hari weekend Karena bukanlah suatu masalah gitu ya bagi Onyo Di rumah dia bisa ngurusin ayam Dia bisa live jualan Tapi kalau menurut Onyo itu tidak masalah Sebaliknya Ayah Ruben dan Bunda Serendah menganggap itu Sebagai sesuatu hal yang salah Kalau hanya Talia dan Tania yang diajak untuk weekend bersama Sedangkan Onyo hanya stay di rumah Maka Ayah Ruben Onsu yang biasanya ya super-super sibuk Ngurusin ini, ngurusin itu, pekerjaan ini, pekerjaan itu Relak guys untuk meluangkan waktu Dengan tujuan untuk menghabiskan waktu bersama Betran Putra Onsu di hari weekend Seperti yang kalian lihat sendiri Kalian sudah nonton juga videonya ya Ada part 1, ada part 2 gitu ya Boys time Jadi khusus memang Ayah Ruben dan Betran Putra Onsu untuk menghabiskan weekend bersama Setelah cukup lama memang ya Itu tidak terjadi Akhirnya di hari weekend kemarin Kembali terjadi Dimulai saat Ayah ngajakin Onyo untuk nonton bioskop Kalian kebayang gak sih Nonton bioskop berdua Ayah dan anaknya ini Mesti mereka benar-benar menikmati quality time berdua Kemudian Ayah Ngajak Onyo ke toko sepatu bola Untuk beli sepatu Sepak bola Sudah tidak terhitung Ada berapa pasang sepatu bola yang dimiliki oleh Onyo Ayah tidak pernah berpikir seperti ini Onyo sepatu sudah banyak ya Gak usah beli lagi Tidak Gak peduli Ayah Ruben Onsu Mau menghabiskan uang berapapun Ayah Ruben gak peduli Sudah berapa pasang stok sepatu sepatu bola yang dimiliki oleh Betran Tujuan dari Ruben Onsu apa? Untuk menyenangkan hati Betran Putra Onsu Karena untuk saat ini hanya itulah yang bisa dilakukan oleh Betran Menurut Mimin itu sudah lebih dari cukup Diberikan kasih sayang Perhatian saja Itu sudah lebih dari cukup Apalagi ditambah bonus gitu ya Diberikan hadiah seperti itu Gak hanya sepatu bola gitu ya Ayah juga ngajakin Onyo untuk beli lengkapan sebah bola lainnya Yaitu baju, celana Dan Ayah tidak membiarkan Onyo untuk milih sendiri Ayah sendiri yang ikut andil gitu ya Untuk memilihkan Ini pas untuk Onyo Ini kurang pas untuk Onyo Cari lagi yang lain Bahkan Ayah Ruben rela nungguin di situ Sampai Onyo ketemu Pakaian yang pas di badannya Dan setelah itu ada momen juga yang Menurut Mimin ini sangat Mengharukan Juga bikin happy gitu ya Saat mereka lagi beli es krim Kemudian mereka duduk berdua Berhadap-hadapan Sambil menikmati es krim Tanpa ada sepatah kata pun keluar dari mulut mereka Hanya menikmati es krim Sambil melihat keadaan sekitar It's more than enough Bagaimana Ayah dan Anak ini menghabiskan weekend bersama Tapi harus diakui ya Mau model rambut apapun Onyo cocok aja Mereka berlomba-lomba Agar komentarnya itu dibaca oleh Anak Pujang Doakan saja Semoga produk di etalase Onyo itu semakin komplit Padahal tadi ada minta spill Sampo Onyo sudah setuju Tapi hostnya minta spill Produk yang lain Ekspresi Onyo Kalau ada komentar aneh ya Dari haters Kalau penggemar ya Malah suka bekas digiternya Onyo Yakin deh Pasti malah suka ya Kalau Onyo sudah bilang Apa sih Berarti komentar anda itu semakin tidak jelas Onyo mah gak pernah gagal ya Untuk promosi buktinya Banyak sekali yang belanja ya Sampoan dari Onyo itu selalu dikanginin oleh para penggemar Cara Onyo mengekspresikan sesuatu hal yang dia sukai Onyo dikatakan Tenggir amat Dasar orang sirik Onyo nyanyi sepenggal Tapi bikin penasaran kan Yang pertama Yang pertama saat Onyo dikatakan Kayak anak kecil dengan model rambut seperti itu Biasanya ya Anak bujang ini sangat care dengan rambutnya ya Tapi karena lagilah jualan Jadi Onyo disitu tidak sempat untuk rapiin rambutnya Karena memang di momen itu Ada banyak sekali orang yang belanja Dan Onyo juga harus merespon setiap komentar yang masuk Karena kalau gak di respon Pasti para penggemar akan yang mengamuk ya Onyo Makanya ada komentar Onyo rambutmu kayak anak kecil Dan di respon oleh Onyo Ya guys Rambutku itu sudah agak panjang Karena belum dipotong Tapi percayalah guys Mau model rambut apapun Itu cocok-cocok saja Di Betan Putansu Kenapa? Karena bentuk wajahnya kecil Ya Dan bentuk wajahnya juga simetris Dan dia good looking Itu yang mendukung penampilan dari Betan Tapi karena anak ini sangat concern gitu ya Dengan rambutnya Maka setiap kali ada komentar yang Membahas soal rambutnya Pasti dia akan sibuk untuk Benerin rambutnya Rapihin rambutnya gitu ya Yang berikutnya Saat ada komentar Meminta Onyo untuk jualan produk Yang saat itu belum ada di etalase Memang untuk saat ini produk yang ada di etalase Onyo itu belum lengkap Ya namanya baru merintis ya Usaha live jualan Jadi butuh proses yang cukup lama ya Agar semua produk itu tersedia di etalase Onyo Apalagi saat ini Onyo lagi sibuk untuk perkuliahan Jadi pikirannya itu terbagi Antara live jualan, karir, dan juga pendidikan Sebenarnya guys Kalau Onyo hanya fokus untuk live jualan, bisnis gitu ya Dia itu bisa menjadi kaya raya Dia bisa menjadi kaya raya Tapi kita tahu bersama Onyo itu cita-citanya kepengen serjana Makanya dia sekarang fokus banget untuk kuliah Dan karir tentu saja Jadi kita doakan saja Semoga Lambat laun produk-produk di etalase Onyo itu semakin lengkap Jadi apapun kebutuhan yang kalian inginkan Itu selalu tersedia di etalase-nya Onyo Demikianlah beberapa informasi menarik Kisah inspiratif Dan sweet moment dari keluarga de Onso Jangan lupa untuk subscribe channel ini Biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga de Onso Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya